Kabar gembira dari Sintayong untuk seluruh penggemar timnas Indonesia Tim U19 Indonesia harus mengakui dan wajib pemetik pelajaran dari kekalahan 1-5 pada laga uji coba melawan tim senior Pohang Strollers FC di Stadion Gyeongsan, Daegu, Korea Selatan Sabtu 9 April 2022, Goal sematawayang dari Garuda Nusantara dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-77 Berbeda dengan tim Pohang sebelumnya yang U19 kali ini yang dihadapi oleh Marcelino Ferdinand, DKK adalah tim seniornya Untuk itu pelatih kepala tim Sintayong menegaskan timnya tak bisa mengembangkan permainan di babak pertama namun tidak di babak kedua Jadi karena kita bertemu dengan tim yang sangat kuat, kami tidak bisa mengembangkan permainan yang kita inginkan Itu sangat disayangkan, tapi babak kedua sudah mulai beradaptasi dengan pertandingan Saya berharap ini bisa dijadikan pengalaman yang baik untuk para pemain Katanya Usai Laga Ada pun Sintayong menegaskan kembali, kalau tim ini harus bisa belajar semua aspek Fisik, tempo permainan, GLL Dari tim Pohang setelah pertandingan melawan tim kuat seperti mereka Tim yang kami hadapi sangat kuat, fisik dan tempo permainan mereka bagus Daripada saya katakan sesuatu hal saja Lebih baik saya katakan kalau para pemain ini harus bisa belajar secara keseluruhan aspek dari tim Pohang Mengenai sepak bola yang kuat itu seperti apa Tegasnya Sementara itu, pecetak gol satu-satunya bagi Indonesia Marcelino Ferdinand mengatakan Pertandingan tadi memang cukup sulit Kami memang sulit mengembangkan permainan di babak pertama karena banyak tekanan ke pertahanan kami Namun di babak kedua, kami sudah mulai bisa beradaptasi Dan tenang dalam memainkan permainan sepak bola kami Tentu bangga dan senang bisa cetak gol melawan tim sekelas Pohang Kami akan lebih baik lagi ke depannya nanti Tuturnya